Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sekolah-sekolah untuk dipakai sebagai tempat penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan yang terlibat penanganan virus COVID-19 yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta. Salah satu sekolah yang akan digunakan sebagai isolasi adalah SMA Negeri 3 Setia Budi Jakarta Pusat. Sekolah yang didirikan sejak 1953 ini menyiapkan sebuah ruang serba guna dengan 11 tempat tidur. Ruangan isolasi akan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Nantinya akan ada dapur umum untuk melayani makanan dan minuman. Lanjutnya akan didatangkan pula alat kesehatan. Bukan yang positif yang diisolasi itu, tapi yang ODP, jadi orang-orang sehat. Dan menurut keterangan Pak Lura, di kelurahan Setia Budi ini masih 0, masih 0. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Setia Budi memastikan agar masyarakat atau orang tua tidak perlu cemas akan pengalif fungsian sekolah menjadi tempat isolasi sementara. Dipastikan isolasi hanya diperuntukkan untuk warga yang masuk kategori orang dalam pentawa. Ya, ruangan serba guna ya, ruangan biasa terus kita siapkan dan dari kelurahan atau kecamatan itu menyiapkan seperti ada kasur sederhana untuk tempat istirahat. Ya, sekolah hanya cuma tempat saja menyediakan dan kebersihannya. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan ruangan isolasi akan dipungsikan. Sekolah yang telah dipersiapkan ini diharapkan bisa menambah fasilitas bagi pemerintah DKI Jakarta, terkhusus dalam menangani pasien corona yang semakin meningkat.